Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Saya sama adik Ibu Assalamualaikum Ibu tidak kelihatan Masuknya Anaknya berapa Ibu? Anaknya dua Yang kecil ya Yang perempuan Berapa umurnya? Pertama Umurnya 16 tahun 16 tahun, oke Apa yang dirasakan sekarang? Badan saya ringan dok Terus panas dingin Dingin sekitar Sekitar saya dingin Badan lemas Terasa ringan sekali Badan lemas terasa ringan Bisikan Kematian Saya terbayang terus Kematian Ini sampai sekarang juga nih Kita lagi video call Masih ada pikiran kematian Mimpi buruk? Ya sering Dengan adik saya juga sama mimpinya Sering mimpi air, ular Jatuh dari ketunggian Sering dikejar juga sama Tahluk meneritan Sama dengan adik saya Oh iya kak Iya Adik apa yang dirasakan sekarang? Soalnya pernah Bicara sama dia Apa yang dirasakan sekarang? Gak ada Oke Kalau itu Cuma saya pernah Rukia Gimana? Pernah Rukia? Saya pernah Rukia Adik saya Terus? Reaksi di matanya Dia sering dulu Lihat Hal gaib begitu Dia sering lihat setan Ketanya gaib Cerita sama saya Terus saya coba Rukia matanya Reaksi Nanti setelah di Rukia Sudah tidak Lihat lagi yang begitu Oke Sering lihat setan Dimana deh? Di rumah kah? Di rumah juga Sepertinya Karena pernah Kakek Dia Dia Kelihara Rajin Katanya Dari orang Oke Adik melihat Setan itu Di rumah saja Itu ditempelkan juga Cuma di rumah saja Di rumah Kakeknya dulu Kelihara Jin Dulu iya Tapi kan sudah lama Meningguk Bapaknya ibu kah? Bapak Sudah lama Bapak Iya Bapaknya Bapaknya ibu Ini Ini rumah Siapa? Ini rumah ibu Ini sudah rumah Baru Baru Ditinggal Sudah meninggal Orang tua Baru Pindah ke sini Rumah orang tua Berdekatan Berdekatan Rumah kakek Yang di sebelahnya Iya Oke Tahunya Pelihara Jin itu Dari mana? Biasanya dia Mengobat Orang sakit Oh Bapaknya ibu Dulu Ngobatin orang Ada benda-benda Pusaka Di rumah Bu Kayak Keris Dulu Dulu Bapak saya Punya benda-benda Pusaka Tapi saya Cuka Kayak Kain Begitu Ada tulisan Arab Dengan gambar Bintang Setelah bapak Semuanya Punya bapak 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 masih ada Sudah meninggal Kau sudah meninggal Bulu Kering ikut Bapak Tidak jelas Cuma ikut-ikut Siapa Bapak Dengan saya juga Karena masih kecil Ikut-ikut Kalau ibu sendiri Apakah ada Keluhan Bu Tidak ada Alhamdulillah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Saya itu Kalau Harip Saya Baca saja Yasin Nama Sobu Kenapa Kenapa Baca Yasin Bu Saya cuma Pengen saja Baca Surah Favoritnya Favorit Yasin Yasin Hakim Oke Baiklah Mari kita mulai saja Kalau begitu Maghrib jam berapa Di sana Satu jam lagi Dok Baru Maghrib 45 menit 45 menit Oh Jam 6 Paskah Maghrib Di sana Oh Gitu Baiklah Mari kita Kemulai Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala muhammadu ala alihi muhammadin Kama salaita ala ibrahim wa ala alihi ibrahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala muhammadu ala alihi muhammadin Kama barakta ala alihi muhammadin Allahumma rabba al nasa adhi bilba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'a an la yugadir saqama Allahumma rabba al nasa adhi bilba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'a an la yugadir saqama Allahumma rabba al nasa adhi bilba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'a an la yugadir saqama Bismillahirrahmanirrahim Min kulli şey'i yudhik min şer'i kulli nafsin au aynin hasidin Allahumma yasfi'a illa shifa'uka shifa'a an la yugadir saqama Bismillahirrahim Bismillahirrahim Min kulli şey'i yudhik min şer'i kulli nafsin au aynin hasidin Allahu yasfiq bismillahirrahim Bismillahirrahim Min kulli şey'i yudhik min şer'i kulli nafsin au aynin hasidin Allahu yasfiq bismillahirrahim Apabila ada jin yang terikat perjanjian Dengan lelufut Dengan nenek datuk Dengan orang tua Yang sekarang turun mengikuti mendampingi Yang mengganggu Yang menyakiti Yang membisikkan was-was Yang membisikkan kematian Yang membuat takut mati Yang mengganggu ibadah Yang membuat solat tidak khusyuk Yang membisikkan maksiat Yang memberi mimpi buruk Yang menghalangi kehidupan Hari ini dengan izin Allah Kami memutuskan Ikatan perjanjian Dengan kalian Tidak usah lagi ikut anak ini Tidak usah lagi mendampinginya Kalau kamu ada di badannya Silakan pergi Silakan pergi Silakan keluar Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Jin penjaga Jin pendamping yang turun Dari leluhur Dari kakek Dan nenek Datuk Dari orang tua Keluar Yang tinggal di badan ini Keluar Lewat mulut Lewat muntah Atau sendawa A'udhu billahi minash shaytani khwajin Fa'annaku kana rijalum minal insi Ya'udhuna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Inna ma yadu'um hizbahu liyakoonu min ashabi sa'ir Barakatum min Allahi wa rasulihi ila alladhin aahatum minal mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhali kawmirtu wa anna awalul muslimin Wa anna hu kana rijalum al insi ya'udhuna birijalim minal jinnifazaduhum rahaqa Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Inna ma yadu'um hizbahu liyakoonu min ashabi sa'ir Barakatum min Allahi wa rasulihi ila alladhin aahatum minal mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Wa sharika lahu wa bidhali kawmirtu wa anna awalul muslimin Keluar yang ada di pinggang Yang ada di pinggang Yang ada di tulang ekor Yang bersarang di tulang ekor Yang bersarang di kemaluan Yang bersarang di kemaluan Yang bersarang di perut Yang bersarang di lambut Luang semuanya dengan izin Allah Yang bersarang di dada Yang bersarang di dada Yang membisikkan was-was Yang membuat takut mati Yang membuat takut mati Yang membuat mudah marah Mudah emosi Keluar dari badan ini dengan izin Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah tersendawan Wa anna hu kana rijalun minal insi Ya'uduna bi rijalim minal jitti Fazadukum rahafat Inna shaytan lakumum Fattakiduhu aduwa Inna ma yadu'u hizbahu Liakunu min ashabi sa'ir Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin aahatum minal mushrikin Qul inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati Lahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhali Kaumir tuwa anna awalul muslimin Keluar yang tertahan di leher Keluar yang tertahan di leher Keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut dengan izin Allah Keluar yang tertahan di leher Keluar lewat mulut Ibu Tolong tepukkan pinggangnya bu Tepukkan pinggangnya bu Tepuk pinggangnya bu Wa anna hu kana rijalum minal insi Ya'uduna bi rijalim minal jitti Fazaduhum rahafat Inna shaytan lakum adu'um Fattakiduhu aduwa Inna ma yadu'u hizbahu Liakunun in ashabi sa'ir Bararatum minallahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin La sharika la huwa bidhali Kaumir tuwa'ana awalul muslimin Sekarang tolong dorong dari pinggangnya Sampai ke tengkuknya bu Dorong dari pinggangnya Sampai ke tengkuknya Dorongnya pelan-pelan Pelan-pelan bu Jangan terlalu cepat Dorong sambil ditekan Keluar yang masih ada di badan ini Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Tinggalkan badan ini Keluar sisa-sisa yang masih ada Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Sekarang tolong tepukkan Punggung pundaknya bu Tolong tepuk pundaknya kiri kanan Tepuk bu Iya Keluar yang ada di tengkuk Yang ada di pundak Yang ada di kepala Keluar lewat mulut Dengan izin Allah Keluar lewat muntah atau sendawa Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Oke, cukup bu Terima kasih Sudah bu Apa yang dirasakan sekarang? Dingin sekitar Di depan saya dingin Sekitar sebelah sini Apakah kepalanya terasa berat? Terasa berat Sebelah mana? Oke Ibu, tolong saya lagi ya bu Tolong tepukkan kepalanya bu Di tengah-tengah sini bu Tepuk, tepuk bu Tepuk bu Tepuk agak kuat bu Tepuk agak kuat bu Keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Lewat mulut yang ada di kepala Tepuk agak kuat bu Tepuk agak kuat bu Wa lewat muntah atau sendawa Wa lewat muntah atau sendawa Fasubahanalladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ya, luar Agak kuat bu Memang mau agak kuat ya Kalau di kepala Keluar subuh dengan izin Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Keluar yang ada di kepala Yang ada di belakang telinga Yang ada di belakang leher Keluar lewat mulut Oke, sekarang ibu pegang tengkuknya Kayak gini bu Ibu pijat kayak gini Nah, pijat Keluar yang masih tersangkut di leher Keluar yang ada di belakang kepala Nah, kan Keluar kan Keluar lewat mulut Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Keluar yang tertahan di leher Keluar lewat mulut Pole swimming Tepuk tu boleh Pokok tengkuk niyaa bu Tempuk tengkuk Tempuk tengkuk niya Tempuk tengkuk niya Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Oke, cukup Bu Terima kasih Sudah Bu Apa yang dirasakan sekarang? Dokter Si Dokter ini dengar suara Cicak Di rumah sini Sering suara cicak begitu Suaranya aneh baru keras Dan saya pernah dapat cicak situ Di depan rumah warna hitam Hitam sekali Tapi inilah tempat saya guna Oke Ayo kita cek apakah ada sihir juga A'udhu billahi minas syaitanir rajim Falamma al-qawqa Lemusamajitum bihi sihr Inna allaha sayubatilu Inna allaha sayubatilu Ada rasakan sesuatu Cuma saya saja dok Masih dingin sekitar saya Ada rasa berat di badannya Sudah ringan Coba yang Insan yang perasa cerita Yang sakit Masih sakit Oke Coba letakkan tangan di dadanya Tekan Tekan Terus dorong pelan-pelan Dorong ke leher Dorong ke leher Terus ke mulut Niatkan dalam hati Untuk mengeluarkannya Kalau memang masih ada Keluar Yang bersarang di dada Yang bersarang di dada Yang membisikkan was-was Yang membuat takut mati Yang membisikkan kematian Yang membuat cemas Yang membuat takut Keluar lewat mulut Dengan izin Allah Apa yang dirasakan sekarang? Ada perubahan sedikit Di dadanya Apa yang dirasakan sekarang? Masih sesak Ayo Denkuk dengan di Di tulang belakang juga Dengan di kaki Yang pernah saya cerita Masih sakit sampai sekarang Masih sakit Sakitnya itu kayak gimana? Nyilu gitu kak? Gimana ya? Kayak Kayak Olahraga gitu Sedang ototnya Dari awal Seperti Seperti Belum pemanasan Tiba-tiba olahraga Dari awal tadi Saya bacakan Rukiah Apakah ada perubahan Pada rasa sakit itu? Nggak ada Rukiah Agak-agak kan saja sekarang Perasaan Perasaannya aja yang agak enakan Tapi rasa sakitnya Nggak elak Nggak berubah sama sekali Oke Kita cek sekali lagi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa qadibna ila ma'amilu min amal Fajjalna hu Yash'urun Baratum min Allahi Warasulihi Lalladzina A'ahattum Min al-Mushrikin Qul inna Salati Wanusuki Wanahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin La shariqal La shariqa la huwa bidali Kaumir tuwa Ana awalul muslimin Ada rasakan sesuatu? Nggak ada Nggak ada Sumber masalahnya di mana? Sepertinya di rumah Sepertinya di rumah Iya Berarti ada sesuatu di rumahnya Kenapa kalau pulang ke rumah Jadi takut Ada bisikan kematian Bisikan kematian Mimpi buruk Adeknya ngeliat setan Di rumah nggak nyaman Di rumah sering bertengkar Berarti ada sesuatu di rumahnya Jadi selama Kita berada di situ Kita akan mengalami gangguannya Kita akan mengalami efeknya Sama Sama kayak Kalau kita masuk ke Suatu kebun Di kebun itu Banyak nyamuknya Setiap kali kita masuk ke kebun itu Kita akan dikerubuti nyamuk Kita akan digigit nyamuk Tapi kalau kita keluar Nyamuknya tidak ngikut Nyamuknya tidak ngikut Dia tetap ada di kebun itu Waktu kita keluar Di badan kita Nggak ada nyamuknya Tapi mungkin masih terasa gatau Tapi kita masuk ke kebun itu lagi Kita dikerubuti nyamuk lagi Digigit nyamuk lagi Jadi nggak selesai urusannya Kalau di kebunnya banyak nyamuk Kira-kira apa solusinya? Harus dibersihkan Sama juga Jadi kalau di rumahnya Saya nggak tahu ya Ini Wallahu'alam ya Wallahu'alam Tapi asumsinya gini Mohon maaf Mohon maaf ya Bu ya Kalau misalnya kakek dulu itu Bapaknya Ibu Memang dulu Menggunakan bantuan Jin Untuk mengobati orang Jin itu Jin yang ngikutnya itu Biasanya dia butuh tempat Tempatnya itu Bisa di sebuah benda Bisa di suatu benda Atau bisa di rumah Tempat tinggal orang itu Atau bisa juga di badannya Oke Nggak usah kita bahas itu lah Kita bahas orang lain ya Nggak usah bahas kakek lah Kita bahas orang lain Misalnya orang-orang ini Jadi dukun Jadi paranormal Jadi tukang sihir misalnya Nah ketika dia meninggal Si kodam-kodamnya ini Dari bangsa Jin ini Kan masih hidup Karena memang mereka berusia panjang Ketika mereka Ketika tuannya sudah tidak ada Mereka itu Tidak ada yang ngasih makan Tidak ada yang Tidak ada yang memuliakan Tidak ada yang memperlakukan Khusus kepada mereka Biasanya mereka kan mengganggu Kalau mereka tidak dibuang Mungkin mereka kembali ke bendanya Ketika tuannya sudah meninggal ya Mereka kembali ke benda Misalnya ke keris Ke batu Atau benda apapun Atau Atau tinggal di rumah Orang itu Untuk Coba mengikuti anak cucunya Untuk coba mengganggu Menyakiti anak cucunya Jadi maksud saya gini Maksud saya gini Asumsi kita Mungkin mereka ada di rumah Itulah mengapa Setiap kali Berada di rumah itu Terasa gangguannya Berarti rumahnya harus dibersihkan Rumahnya harus dirukih Kalau gitu bu Rumahnya harus dirukihkan Rumah yang sekarang Ataupun rumah yang sampingnya itu Rumah orang tua ibu dulu itu Coba dibongkar Siapa tahu Masih ada Benda-benda klinik Benda-benda pusaka klinik Yang disimpan Siapa tahu Entah keris Entah badik Entah batu Entah kitab Entah tasbih Entah apa Kalau memang sudah tidak ada Berarti tinggal dirukih saja Rumahnya Dirukih saja rumahnya Caranya Nanti saya kirimkan Lewat WA ya Nanti saya kirimkan Nanti dibaca saja dulu PDF-nya itu Ikuti saja instruksinya Ayat-ayat yang dibaca Sudah ada di situ semua Nanti Tinggal dikerjakan ya Lakukan sampai Allah Hilangkan semua Gangguan yang ada di rumah itu Semoga Allah mudahkan Oke Baik Saya rasa cukup Semoga Allah mudahkan Mengerjakannya Lakukan selama 12 hari ya 12 hari? Ya 12 hari Baca saja ketentuannya Di itu ya Ikuti Petunjuknya ya Semoga Allah mudahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton